Jika apa yang kita sebut sebagai kasih Tapi gak membuat kita bertindak melampaui diri sendiri Artinya itu belum kasih Betul Kadang-kadang kita berpikir bahwa kasih itu hati-hati Bijaksana, masuk akal, cerdik, gak ekstrim Enggak, itu bukan kasih Itu bukan kasih Kamu lihat perempuan ini Buat sesuatu yang gak pernah terjadi Coba tanya diri sendiri Saya ini buat saya juga Apakah pernah kita sama-sama ciptakan satu kesan di hati Yesus Seperti Maria dari Bethania ini Oke Silahkan duduk Untuk sekian lama kita ada di satu tema Dan dari berbagai sisi Kita semua pembicara diwahyukan Membukakan sisi ini, sisi lain Untuk dua hal saja yang vertikal dan horizontal Tentang kasih Tapi gini Kalau bisa itu bukan jadi hanya tumpukan Kayak bahan-bahan khutbah yang kamu dengar Tapi semua pengajaran itu Kalau dia terwujud nyata di dalam hidup kita Akan terjadi banyak perubahan saudara dalam hidup ini Ya Sejarah membuktikan Penganiayaan tidak bisa menghapus kekristenan Sudah dibukti saudara Kira-kira saudara mau kasih ukuran sekejam apa Manusia dibakar hidup-hidup jadi obor saudara Di kota itu Kira-kira Waktu Kalau saya coba renungkan Saya pernah berdiri di stadium itu Di Roma Saya lihat Terus membayangkan peristiwa Umat disiksa dikasih makan Nama binatang buas Saya sih ngomong sendiri Seandainya saya hidup masa itu Mungkin saya menyangkal dia Memang jadi kristen itu bukan sulit Mustahil Tanpa roh kudus Kita gak bisa Ya Bayangin Untuk saudara mau yakin kamu Serupa dengan dia Benar Itu permainan kata-kata bagus aja Yang bilang dia You become like Jesus Kamu akan segambar dengan dia Kenapa kita ditebus Karena kita gambarnya Bayangin Sebelum Allah bekerja Saudara sudah ada dalam Dalam hayalannya Dalam pikirannya Saya mau buat manusia Sudah ada disini dulu Seperti saya Segambar dengan kita Bahasanya kan itu Lihat Betapa berharganya kita Nah Sekarang saya coba ambil sisi lain Masih sama Kita bicara Tema besarnya Saya kasih itu Nanti sudah lihat ke depan Minggu depan Kita sudah masuk Di Jumat Agung Kita sudah masuk Ini bukan cuma Agenda tahunan Yang muter-muter gitu Memang Gelisah sih Dalam mempersiapkan Semua Pengajaran ini Karena Supaya apa ya Kira-kira gereja Mau kemana Apa sih gereja itu Nah gitu kan Sudah gini aja Apa yang bisa kita buat Sampai dunia Bisa diubahkan Gitu Apa prestasi Yang gereja buat Kalau kita Enggak Ada perubahan Akhirnya gereja Dari abad Ke abad Cuma sebagai Kebaktian minggu Itu cuman kayak Gereja Hanya pengelola ibadah Apa Terus kita bikin apa Apa prestasinya Gitu Lomba paduan suara Gitu Atau natal Paling bagus Yang paling besar Nah Harusnya Gereja itu Masyarakat ilahi Berarti dari gereja Akan keluar Pemimpin-pemimpin Yang jujur Mungkin gak Yang gak mungkin Ya mungkin kita Kalau kita gak Pasti ada gereja lain Ada komunitas Bisa jadi di desa Yang akan dari sana Lahir orang-orang besar Hakim yang jujur Penguasa kota Yang jujur Mungkin gak Mungkin Mungkin Sangat mungkin Bayangin Ya Sejarah Kalau saudara suka Belajar Baca sejarah Sudahlah Kristen berusaha Dihapus Dengan segala Bentuk kekerasan Gitu Ya kan Bagaimana seorang Saulus Bisa diubahkan Itu kan yang saya bilang Itu Tuhan Nah hari ini Judul yang saya bawa Apakah Kita Kamu Sungguh-sungguh Mengasih dia Mengasih Yesus Yesusnya sudah Mengasih kita Sekarang Balik Kita Gitu Ini cuma Mau mempertebal Minggu-minggu yang sebelumnya Saya sudah dapat Semua luar biasa Ya Nah ada satu cerita Klasik Tentang Kita yang Mengasih dia Ditulis di Alkitab Dari Markus 14 Luar biasa Ya Saya baca Ayat 3 Sampai 6 Ketika Yesus Berada Di Betania Di rumah Simon Sikusta Dan sedang duduk Makan Datanglah Seorang perempuan Membawa Suatu Buli-buli Ipualam Berisi minyak Narwas Tumurni Yang mahal Harganya Setelah Dipecahkannya Leher Buli-buli itu Dicurahkanlah Minyak itu Ke atas Kepala Yesus Ayat 4 Ada orang yang Menjadi gusar Dan berkata Seorang kepada yang lain Untuk apa Pemborosan Minyak Narwastu ini Sebab Minyak ini Dapat dijual 300 Dinar Lebih Dari 3 datunya Lebih Dan uangnya Dapat diberikan Kepada orang Orang miskin Mahal Berarti Lalu mereka Memarahi Perempuan itu Tapi Yesus Berkata Biarkanlah Dia Mengapa Kamu Menyusahkan Dia Ia Telah Melakukan Suatu Perbuatan Yang baik Padaku Berarti Saya Dan Saudara Bisa Melakukan Yang baik Untuk Tuhan Ini bukan Tentang Ngasih Persembahan Bukan Bukan Ini tentang Satu yang Dari dalam Dari hati Satu Keputusan Yang Radikal Perempuan ini Buat sesuatu Yang belum Pernah Kalau saya Kasih gambar ini Tentang penyembahan Satu penyembahan Yang belum pernah Terjadi Di Israel Bahkan Dia melanggar Semua Peraturan Keimamatan Ini Radikal Banget Belum Pernah Memang Belum Pernah Tapi Sudah Lihat Perbuatan Baik Itu Kamu Lihat Respon Orang Di Dalam Rumah Itu Termasuk Murid Murid Yesus Semua Nggak Suka Marah Dia Berarti Sudah Bisa Lihat Nggak Ada Perbedaan Besar Semanget Antara Kita Menilai Sesama Kita Dan Tuhan Menilai Kita Beda 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 Ukuran Ukuran Yang kita Pake Beda Sekali Jadi Termasuk Saya Juga Salah Nilai Orang Iya Kan Banget Gitu Saya Kemarin Ngobrol Sama Ris Cuma Tentang Dua Saya Bisa Tahu Diri Saya Dimana Sedang Bicara Tentang Pikiran Apa Perasaan Kadang-kadang Waktu Saya Ngomong Itu Perasaan Saya Yang Ngomong Bukan Pikiran Terus Saya Di 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 Oh Ngerti Pantes Tabrakan Terus Harusnya Pikiran Perasaan Yang Disuguhkan Kedepan Nah Inilah Manusia Nah Sedikit Tentang Tentang Cerita Ini Budaya Masa itu Budaya Yahudi Tentu Perempuan Ini Gak Diundang Ini Hanya Acara Laki-laki Nah Budaya Masa itu Kalau Kamu Diundang Masuk Ke rumah Seseorang Yang mengundang Kamu Tergantung Siapa Kamu Ini Kan Manusia Kayak Kalau Kalau Lu Biasa Biasa Cuci Sendiri Tapi Harus Cuci Kaki Nah Saudara Tahu Cerita Ini Siapa Yang Cuci Kaki Yesus Gak Ada Kenapa Anak Tukang Kayu Terlalu Biasa Kenapa Dia Diundang Nah Karena Peristiwa Heboh Di Luar Yesus Bikin Mujisat Macam Itu Geger Satu Kota Jadi Sensasi Undang Aja Dia Tapi Enggak Yang Cuci Kaki Anak Tukang Kayak Dia Masuk Lihat Tiba-tiba Ada Perempuan Yang Enggak Diundang Perempuan Aja Udah Salah Terus Enggak Diundang Lagi Nyelondong Masuk Bereaksi Satu Rumah Terutama Tuhan Rumah Malu Karena Mereka Tahu Semua Siapa Dia Waduh Siapa Yang Suruh Bagaimana Dia Bisa Masuk Saya Terjemahin Masa Kini Aja Tanya Security Tentu Tuhan Rumah Keluar Kenapa Kamu Kasih Dia Masuk Dia Cuma Bilang Dua Kata Apa Excuse Me Dia Tahu Dia Apa Kira-kira Yang Mendorong Dia Tahu Nggak Dia Pelacur Itu Kan Mati Serahkan Diri Untuk Mati Nggak Tertulis Dijabarkan Luas Segitu Ini Kan Melihat Berbagai Latar Belakang Literatur Dia Nonton Di Luar Dalam Sejarah Yahudi Belum Pernah Ada Orang Yang Kudus 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 Tiba-tiba Muncul Orang Kudus Yang Beda Kudus Yang Mau Duduk Ngomong Sama Pelacur Pemungu Cukai Pembunuh Orang Orang Jahat Kok Belum Pernah Ada Dari Zaman Musa Ah Ini Orang Diubahkan Si Pelacur Ini Saya Saya Pengen Ketemu Dia Walaupun Abis Itu Saya Must Mati Ada Satu Dorongan Yang Begitu Kuat Jadi Kudusnya Para Ahli Torah Kudus Kan Nah Itu Takarannya Kamu Tahu Sendiri Kita Juga Bisa Kayak Gitu Apa Bedanya Sama Kudusnya Yesus Kudusnya Yesus Punya Daya Tarik Orang Kepengen Dekat Nah Kudusnya Kita Orang Jiji Lihat Kita Mau Dekat Sama Kita Jiji Ini Lihat Wow Tahu Dia Masuk Dia Pecahkan Buli-buli Mas Satu Yang Berharga Di Dalam Harum Satu Ruangan Semoga Bilang Itu Pemborosan Mari Hubungan Memang Boros Penyembahan Itu Mahal Boros Baikah Nonton Dia Kan Gak Ada Yang Cuci Kaki Yesus Dia Cuci Pake Rambut Minyak Campur Air Mata Makanya Saya Belum Pernah Terjadi Minyak Harum Campur Air Mata Dia Basu Kaki Yesus Cuma Diam Yesus Gak Tanya Udah Ikut Song Enggak Pendeta Yang Gitu Keren Gak Diam Murid-murid Yang Mereaksi Seluruh Isi Pesta Itu Mereaksi Ini Saya Ngarang Ngarang Gak Ditulis Petrus Lihat Ngomong Sama Yakobus Yesus Tau gak Dia Pelacur Yakobus Jawab Kok Lo Tau Nah Waktu itu Dua hari lalu Baru lewat-lewat Aja Gerti Agama Kayak Gitu Itulah Agama Religi Tubain Kamu Dibelenggu Sakana Kando Baik Kamu Berusaha Lihat Wow Kamu Baca Yesus Enggak Tegur Apapun Jika Apa Yang Kita Sebut Sebagai Kasih Tapi Enggak Membuat Kita Bertindak Melampaui Diri Sendiri Artinya Itu Belum Kasih Betul Kadang-kadang Kita Berpikir Bahwa Kasih Itu Hati-hati Bijaksana Masuk Akal Cerdik Enggak Ekstrim Enggak Itu bukan Kasih Itu bukan Kasih Kamu Lihat Perempuan Ini Buat Sesuatu Yang Enggak Terjadi Coba Tanya Diri Sendiri Saya Ini Buat Saya Juga Apakah Pernah Kita Sama-sama Ciptakan Satu Kesan Di Hati Yesus Seperti Maria Dari Betanya Ini Sebenarnya Bisa Kita Salah Satu Ya kan Definisi Dari Penyembahan Kan Hadiah Memberi Hadiah Seseorang Tidak Bisa Menghadap Raja Dengan Tangan Kosong Bayangin Jadi Bisa Dan Jangan Jangan Pusing Dengan Apa Orang Bilang Yesus Tau Banget Sampai Di Dalam Kamu Lihat Ayat 14 Ayat 6 Saya Ulangi Biarkan Dia Mengapa Kamu Menyusahkan Dia Ia Telah Melakukan Satu Perbuatan Yang Baik Padaku Pernah Enggak Saya Juga Tanya Diri Saya Menyadari Bahwa Sebenarnya Kita Semua Dapat Memberikan Satu Yang Bernilai Kepada Apa Ukurannya Bukan Dibenda Nanti Waktu Kamu Kasih Uang Kalau Di Belakang Uang Itu Ada Hati Yang Benar Yang Penuh Pengertian Itu Baru Beda Kalau Cuma Kasih Persembahan Karena Takut Ya Gak Ada Artinya Ya Karena Apa Ya Kayak Udah Wajib Terbangun Bertahun Tahun Sama 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 Seperti Kita Duduk Melamun Satu Mengenang Tentang Penebusan Tuhan Yang Luar Biasa Giliran Bahwa Pasca Baru Nangis Sebelum Pasca Marah Marah Abis Pasca Marah Marah Ini kan Semua Kayak Kita Bisa Renungin Kebaikannya Tapi Cuma Diam Aja Gak Bikin Apa-apa Setelah Itu Saudara Lihat Tadi Tadi Kalau Kamu Dengar Sebelum Ibadah Dengar Firman Yang Dibacakan Tadi Hukum 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 Taurat Diberikan Oleh Musa Artinya Itu Aturan Ini Ada Hukum Nih Taat Bisa Taat Tadi Dibilang Gini Firman datang. Ada satu pribadi yang datang menghampiri kamu. Itu kasih karunia. Itu yang bikin kamu berharga. Di luar itu, kamu dan saya cacat selamanya. Wih. Jadi ada waktu dimana Yesus seperti memperhatikan setiap kita dalam situasi apapun. Entah di tempat kerja, di rumah, dimana saja. Dia cuma mau lihat apakah kita sedang berikan satu hadiah. Mungkin bentuknya kecil. Kecil menurut kita. Yesus bukan apa ya, kesepian butuh dihibur. Bukan, bukan, bukan. Yang saya ngomong ini semua bicara tentang hubungan. Hubungan itu hidup kan. Gitu. Wow. Waktu dia lihat satu penyerahan diri yang di dalamnya adalah ketulusan. Ketulusan kasih kita. Jadi bukan apa ya, bukan bahasa yang elegan, ngomong sama Tuhan. No, no, no. Bukan. Nah, saya menerima pengertian ini karena banyak pelayanan aja. Banyaknya gini, nonton. Jadi saya pelayanan, biasa ibadah kan terakhir sebelum berkat ada doa syafaat. Nah, saya terkagum dengan dia berdoa begitu pilihan katanya, nadab doanya. wih, hebat banget nih orang. Dia doa, wah, kalau saya pakai apa, bahasa gaul ini orang kayak belah langit ketujuh ini orang gitu. Nah, sudah selesai ibadah, saya doa berkat, terus kita lagi duduk-duduk. Ngopi gitu, dia datang ke saya. Pak, boleh doain saya apa? Saya yang kaget. Tadi doa dia kayak hebat gitu. Sekarang minta gue doain. Terus saya lihatin, kenapa? Ya, saya rasa kayak ada besi di leher. Saya mendadak, saya bilang, enggak, saya gak mau. Kerasannya sombong kan. Lu tamu disini, belaga kira-kira gitu. Tapi bener, mendadak terus saya langsung bilang, gak mau, gak mau. Dia liatin saya, kita sama-sama pandang-pandang terus. Saya bilang, tadi kamu doa hebat banget tau gak? Terus saya tanya aja nih, tadi doanya karena tugas atau karena kamu bener-bener ngalamin dia? Dia tunduk. Saya bilang, kalau Tuhan suruh, saya mau doain kau. Tau gak, saya mulai ngolong. Kamu memang denger firman, tapi firman gak dapat tempat di hati kamu. Apa yang dapat tempat? Takut, cemas, khawatir. itu yang ngambil. Firman gak dapat. Kenapa kita ngalamin terobosan? Karena memang firman gak dapat tempat. Kamu ibadah sejam dua jam pulang, firman gak dapat tempat. Begitu lu keluar, ketakutan. Khawatir, cemas. Berarti dia yang dapat tempat. Lihat itu. Nah, si perempuan ini dia pikir mati-mati. Memang begitu pelacur, begitu ketangkap, mati pasti dirajam. Mau dia gak apa-apa. Yang penting saya sudah ketemui, saya sudah curahkan ini saya. Inilah hati, ini harta gue semuanya Yesus. Gue tabung nih loh, ini berapa lama nih loh, minyak ini. Kira-kira gitu. Mari saya bilang, berserah kepada Tuhan, lebih bernilai, dari kekudusan pribadi. Apa tuh? Gimana tuh? Konkretnya gimana tuh? Kalau kamu fokus pada kekudusan pribadi, kamu sedang pikir kamu paling hebat. Kamu sedang pikir gimana ngomongnya. Gimana cara saya berbajunya, berpakaiannya, bagaimana. Kira-kira gitu. Kita melihat pada pandangan diri sendiri. Cara saya jalan. Enggak. Wattuhana berdoa, karena dihina. Aib bagi orang Israel. Kalau kamu mando. Dia doa di baik Allah. Pasti gak elegen bahasanya. Karena Imam Eli datang bilang, kenapa? Mabok. Lu bayangin. Lu mau gak lagi lu doa gembala lu datang? Mabok ya. Lu mau balik lagi gak ke gereja itu? Jadi saya yakin, Hana gak berdoa muluk-muluk. Mungkin dia cuma berteriak, Tuhan. Udah capek Tuhan. Dihina terus. Kasih anak dong. Mandul. Bagi wanita Yahudi itu aib. Mau lihat Tuhan? Dia cuma minta anak. Tuhan kasih nabi. Samuel lahir. Eli disingkirkan. Wow. Lihat Tuhan. Dia tahu benar dari dalam kamu. Jadi jangan berdasarkan nilai orang. Jangan, jangan, jangan. Kamu gak minta beras sama dia. Gak usah takut. Gak usah. Sendiri aja. Kamu sama Tuhan. Udah. Udah. Hormati kita. Ini hanya sepantasnya. Jangan berlebih-lebih. Kita sama imamat raja nih. Semua kita punya akses. Gak ada perantara. Itu sihir. Kamu bisa ketemu Tuhan. Ngomong. Dengan bahasa kamu. Gaya kamu. Tapi itulah penyerahan. Maka yang saya bilang. Lebih berharga. Lebih bernilai. Dari kekudusan pribadi. Satu Yohana sempat. Ayat 8. Barang siapa. Tidak mengasihi. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Cuman itu. Wow. Kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Saya pun tahu. Benalu saya banyak. Distorsinya banyak. Belanyak belajar. Banyak juga distorsinya. Baru saya tahu. Oh ini dia. Sekarang saya tahu. Ada takut apa aja. Gue usir. Eh. Ini bukan Tuhan. Ya. Kalau orang nubuatin kamu. Dan mulai hakimin kamu. Kamu langsung tolak-langsung tolak. Nggak usah dengar dia. Karena nggak ada Tuhan nakut-nakut. Tuhan menginsafkan. Lalu memimpin kita pada kebenaran. Kamu anaknya. Kamu mahal. Bayangin. Dia tebus kamu. Terus abis itu dia marah-marah kamu gitu. Nah inilah. Ini yang saya bilang. Teloga kita tambal sulam itu disitu. Kamu perlu tahu banget siapa kamu. Nah itu membuat. Kamu tahu bagaimana berhubungan dengan dia. Gitu. Wow. Ya. Berhenti bertanyalah. Saya layak nggak ya. Nah ini nih. Gitu. Wah. Coba. Gini aja ya. Nggak masuk akal lah buat saya. Seandainya. 50 tahun lalu. Kalau gue mati kemana ya. Pokoknya saya nggak ikut Tuhan. Mikir dia juga kagak. Iya. Bayangin. Wah kalau pikir. Wih. Masa itu kemana ya. Yang kita kejar lain. Yang kita kejar popularitas. Uang semuanya. Tapi nggak Yesus. Nah misalnya waktu itu mati. Terus saya pikir. Wow Tuhan. Thank you ya Tuhan. Engkau sabar. Sebelum saya balik kesini. Saya ingat di mobil. Itu berarti 3 hari lalu. Saya lagi di mobil. Terus duduk. Ngobrol. Sesuatu mengingatkan saya. Chris. Apa yang kamu dapat hari ini? Semua yang kamu bisa hari ini. Itu hanya karena keputusanmu. 30 tahun lalu. Lebih dari itu. Untuk datang ke Ambon. Seandainya kamu tolak itu. Kamu nggak lihat apa yang kamu punya hari ini. Saya nangis di mobil. Karena saya memang nggak suka. Tanggal 25 Mei. Jam 3.45. Tahun 89. Jam 3.45 pagi. Saya lagi baca. Firman. Pergilah ke timur. Bersembunyilah di sungai Kerin. Burung gagak telah kuperintahkan. Memberi makan engkau disana. Saya lihat. Ketimur. Wah ya. Elia nih. Saya beli buku-buku Elia. Gue baca. Gue baca. Gue baca. Tapi belum tahu. Kalau dengar timur ya pikirannya. Australia. Apa kek. Kok Ambon. Nah saya ingat. Renat Bongke. Pertama datang di Indonesia. Ibadah di Glora sana. Stadion Utama. Senayan. Eh nggak sengaja lagi masuk. Ribuan orang lagi masuk. Saya papasan sama Pak Arifin. Eh Kris. Waduh. Sambil jalan. Ngapain lu disini. Udah banyak amba Tuhan. Yuk ikut gue ke Bali. Kita layanin timur yuk. Senang dengar Bali. Senang banget. Sudah singkatnya saya ke Bali. Sampai di Bali malah. Istriku bilang. Kris udah disini ya. Jangan pergi-pergi lagi ya. Biar gue dikubur disini. Nggak apa-apa. Eh enak Bali. Tiba-tiba ada pernyataan Tuhan. Bilangnya waktu itu gitu. Ambon. Kris Manusama. Gue tangking dong tuh Ambon. Lihat tuh. Katanya hamba Tuhan. Aduh. Tiap ingat Ambon. Surah serius. Sampai istriku kena migren. Nggak sembuh-sembuh. Itu saya masih ingat. Datang kesini belum gereja. Ambon presenter. Nah Amarhum David Halim. Lu nggak sayang nih Ambon. Nggak. Padahal disini nangis. Pulang. Pas tau itu terus cerita. Gimana ya. Nah Pak Arifin memang sabar. Dia tunggu sampai saya siap. Gitu. Akhirnya begitu kita bilang iya. Sembuh saudara. Yoti sembuh. Langsung. Nah berangkatnya. Masih aja yang nggak suka. Dia tuh. Waduh. Kamu. Duduk. Rasanya mau apa. Pizza Hut nggak ada. Coba lihat. Kan coba. Bayangin. Ambat Tuhan apa. Coba lihat. Kayak gitu. Pengen rekaman. Mau rekaman dimana. Di kebon. Di ambat. Waduh. Udah ada pokoknya menghina banget. Saya nangis kemarin. Karena saya. Seperti Tuhan. Saya kayak gitu. Jelek banget ya. Tapi di mobil itu. Kalau kamu dulu tolak. Kamu nggak lihat yang sekarang. Saya nangis. Tapi nggak ada yang nggak perlu bilang sama siapa-siapa. Diam aja. Kenapa? Kenapa om? Ketika gitu. Temen. Nggak. Tuhan baik aja gitu. Ini loh lihat. Makanya saya persiapinnya karena. Saya sudah beri apa ya. Ketuhannya. Saya beri apa ya. Nah sekarang baru saya ngerti. Mau ditukar pakai apapun. Nggak mau. Gitu. Aduh. Apakah kita bernilai bagi Allah. Gitu. Nah ada kata ini. Ketekunan. Kalau kamu cinta seseorang. Kamu nggak duduk ngelamun aja dong. Tentang dia. Pasti kamu bertindak bikin apa aja. Begitu juga. Dengan Tuhan. Kalau benar-benar kita cinta Tuhan. Mempengaruhi sampai di dunia kerja. Di meja kerja kamu. Apa yang kau bikin. Kepimpinan kamu di luar. Mempengaruhi. Kalau nggak. Kamu nggak cinta Tuhan. Kamu hanya beragama. Ini dia. Ketekunan itu menggabungkan tiga hal. Ketahanan. Keyakinan yang mutlak. Lalu kepastian. Gitu. Kenapa? Bertahan itu akan menghilangkan ketakutan. Gitu. Ketekunan adalah usaha tertinggi untuk kita nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Kamu melawan itu semuanya. Itu kenapa? Ketakutan itu. Wah. Saya udah bilang kemarin kan. Gitu. Yesus datang dengan kasih. Untuk mengubah kita. Iblis pakai ketakutan. Untuk menghancurkan kita. Nah makanya tergantung. Kamu join dengan siapa. Gitu. Panggilan untuk bertekun secara rohani. Itu panggilan untuk kita bekerja dengan penuh pertimbangan. Apa maksudnya? Karena pertimbangannya gini. Karena banyak kan sodoran konsep-konsep yang salah. Suara yang salah. Datang. Nah. Itu dia. Bertekun itu buat kamu tahu nanti membedakan. Kita bisa membedakan kok. Bisa banget. Nah. Pengajaran yang salah itu kayak gini. Tuhan nggak bisa ngomong lagi. Nah. Saya ngalamin itu disini. Dengan orang-orang ya saya nggak usah sebut. Ya gitu. Artinya ini saya mundur tahun-tahun pertama kesini ya. Gitu. Tuhan kan nggak bisa ngomong lagi Pak Kris. Kan sudah ada Alkitab. Nah ini teologi yang berbeda. Memang saya ngerti. Dulu kan nggak ada Alkitab. Tuhan ngomong. Sekarang kan udah ada Alkitab. Coba. Betul? Coba pikir. Oke. Kita sepakat. Udah ada Alkitab. Jadi Tuhan nggak ngomong. Tapi setan masih ngomong sampai sekarang. Lo denger tuh. Bayangin. Lihat nggak tuh. Lihat nggak bentuk pengajaran yang menipu. Kalau kamu bilang. Tadi saya berdoa Tuhan bicara. Setan lo. Mana ada Tuhan ngomong. Tapi Tete mau ngomong dia catat. Tadi malam opa datang. Opa bilang begini. Lo catat tuh opa datang. Tuhan ngomong. Lo bilang nggak ada. Coba lihat. Coba lihat. Wow. Setiap harapan. Impian. Pikiran kita. Itu digenapi. Jika itu berasal dari Allah. Kalau belum saudaraku. Itu berarti gini. Itu cuma sedang dimurnikan. Tapi kalau dia berasal dari Allah. Pasti digenapi. Pasti. Wahyu 3. Ayat yang 10. Karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun. Menantikan aku. Karena engkau menuruti firmanku. Saya ulang lagi. Ya. Coba sih itu. Nubuatan diuji oleh firman. Apa karunia-karunia. Ujinya firman. Mimpi. Diuji oleh firman. Gitu. Jadi kalau orang bilang. Kata Tuhan. Kamu uji dong. Kamu akan tahu. Oh iya. Ini Tuhan ini. Saya kenal. Kalau dia ngaco-ngaco. Itu Tuhan lu ngarang-ngarang sendiri ya. Akhirnya-khirnya. Mesti gitu dong. Kamu tekun. Dibilang gini. Luar biasa. Menuruti firman. Menantikan firman. Lihat dia jawab. Aku pun akan melindungi engkau. Dari hari pencobaan. Yang akan datang. Atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka. Yang diam di bumi. Kalau pengajaran akhir jaman. Ini dipakai untuk the great tribulation. Memang ada ayatnya. Bentuk. Tinggal kita. Itu ada di depan. Buat saya. Kalau dulu saja manusia dibakar jadi obor. Kira-kira nanti kalau great tribulation kayak apa. Nah itu kan masih banyak perdebatan. Tapi oke. Jangan-jangan lihat ke situ. Saya cuma mau ambil kata ini. Tuhan melindungi kamu. Wow. Nah ini tiba-tiba. Bukan tiba-tiba ya. Tidak ada yang kebetulan. Nah hari ini istri saya melayani rocktual. Gitu. Jadi pergi ke sana. Nah sebelumnya kita ngomong pagi-pagi. Gitu. Dari malam udah diskusi. Aduh Yoti mesti bilang ini ini tuh. Gris bantu dong. Ini gimana-gimana. Judulnya di Tual tuh. Tuhan lah penjaga. Akhirnya kita ngomong-ngomong. Pagi-pagi dia sodorin. Ini nih Yoti dapet ini. Nah kita diskusilah. Kita pimpong. Masmur 121 ayat 23 bilang. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menyedihkan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimi goya. Terus gini. Penjagamu tidak akan terlelap. Yang kita ngomong gini. Bayangin gak sekian puluh tahun kita tinggal di gerejanya. Awal-awal datang kita kontrak di Karampancang. Terus kerusuhan kita pindah. Ada ruangan yang kita manfaatkan. Jadi tempat tinggal kita. Ya sampai sekarang ini. Maksudnya yang saya mau cita gini. Kita terbiasa hidup dijaga. Boko mata ada sapang. Boko gini ada sapang. Tapi itu penjaga yang digaji. Dibayar. Bisa salah. Lihat gak ada lagi jalan-jalan. Lampu mati kita cari. Lama baru datang. Gitu. Bisa salah. Nanti malam gitu. Mana? Ya lagi ketiduran. Bukan penjaga ini. Yang Daud maksud. Kamu bisa bayar Tuhan gitu. Penjagamu tidak terlelap. Gitu ngomong gini. Iya ya. Tapi kita dapat pengertian. Wow. Dia beda. Nah mari lihat. Tuhan. Kamu lihat slide ini. Dari Ibraninya. YHWH. Karena nama Tuhan gak bisa disebut. Terlalu kudus. Nah itu. Para farisi. Alitoratul. Setiap kata Tuhan. Mereka ganti mata penang. Bayangin. Kudusnya tuh sampai segitu. Nah. Jadi kata ini yang dipakai. YHWH. Tahu gak artinya. Dibilang gini. Existing one. Itu. Artinya gini. Yang sudah ada. Itu dia Tuhan yang kamu. Yang hadir. Itu dia. Pribadi yang memiliki eksistensi diri. Kapan? Sampai kegakalan. Itu yang jaga kamu. Itu YHWH. Wow. Kita berdua. Aduh. Kita banyak lobangnya. Gakal. Itu. Makanya saya kalau ingat. Panggilan saya. Dengan kelakuan kayak gitu. Itu kalau Tuhan orang Amon. Dia sudah tampilin beta. Habis-habis. Sudah. Anak kurang ajar. Kira-kira gitu. Bayangin. Itu Tuhan. Itu YHWH. Eksistensi Tuhan. Lihat. Apa itu? Keberadaan Tuhan. Ya. Itu eksistensi Tuhan. Itu keberadaan Tuhan. Hadirnya Tuhan. Itu apa itu? Bertujuan. Untuk. Ada empat hal. Satu. Menyatakan empati. Kamu gagal. Kamu salah. Kamu berombang. Terus dia apa? Dia bukan manusia. Anak kurang ajar. Enggak gitu. Dia menyatakan empati. Tujuannya. Tadi dibilang ini. Eksistensi dia. Kapan? Sekekal. Enggak ada putusnya. Nyatakan empati. Kedua. Menyelesaikan. Yang tidak terselesaikan. Wow. Tiga. Membuktikan. Komitmen diri. Saya bisa gagal. Kamu gagal. Tuhan tidak. Dia buktikan komitmen. Wow. Dia buktiin. Yang terakhir. Empat. Menyertai. Dan meneguhkan kamu. Ini. Jadi kalau saya renungkan perjalanan. Saya tidak mungkin tepuk dada. Puh boncornya. Lobangnya banyak. Tuhan dong yang hebat. Wow. Tuhan yang hebat. Meneguhkan kamu. Tujuh kali. Orang benar jatuh. Kamu bisa salah. Bisa. Tapi lihat kamu punya penjaga yang seperti itu. Kamu gak bayar dia. Dia tidak terlelap. Lu terlelap tidur. Dia gak. Bayangin. Hanya untuk kamu. Masuk akal gak? Kalau masuk akal. Lu aja jalan sendiri. Tuhan itu jauh banget. Waduh. Saya kalau lihat. Saya ulangi ini. Dosa manusia seluas alam semesta. Itu dosa manusia. Kasih Tuhan. Lebih luas dari alam semesta. Dengan ngerti ini kamu gak terpaksa kan. Kalau kamu mau beri sesuatu untuk dia. Gak terpaksa kan. Gak perlu takut kan. Di akhir jaman ini. Ketakutan sedang berusaha menguasai manusia. Untuk menyingkirkan kasih Allah. Banyak banget. Berbagai cara. Itu dia. Mengasihi Tuhan gak bisa terpisah dari mengasihi sesama. Bahkan musuh. Makanya tadi saya bilang. Bukan sulit jadi Kristen. Ya. Tapi mustahil. Kalau gak ada roh kudus. Gitu. Tentu saya gak bisa buka semuanya. Nanti kita menyambung lagi. Kedepan. Tapi ini yang saya bilang. Kalau ini dan pengajaran-pengajaran semua. Dari RIS. Dari semua yang mengajar disini. Ya. Semua yang rulan bagi buat saudara. Kalau itu benar kita wujudkan. Saudara. Gak pura-pura. Enggak. Dari komunitas ini. Orang percaya. Gitu. Gereja itu kan manifestasinya itu. Komunitas orang percaya. Gitu manifestasi gereja. Nah harusnya apa yang. Akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan. Yang luar biasa. Kalau enggak kita cuma penyelenggara ibadah lagi. Terus aja diulang-ulang. Nanti mati anak lu ganti. Gitu-gitu aja. Aduh. Bayangin. Akan. Akan lahir. Pengusaha-pengusaha yang hebat. Hebat tuh pengertian di dalamnya jujur. Integritas semuanya ada disini. Pemimpin yang luar biasa. Gitu. Allah memberi pengenapan. Karena saudara dan saya. Menuruti firman. Untuk kita tekuni. Mari tim worship. Saya minta kalian. Naik. Saya cuma mau. Ini kayak. Judulnya tadi berupa pertanyaan kan. Apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi. Itu pertanyaan. Nah saya mau tutup ini dengan. Keputusan kita. Setelah suruh rasadar. Lihat apa sih yang Tuhan sudah buat. Apa keputusan kita. Gak mungkin Tuhan minta sesuatu. Yang kamu gak sanggup. Lalu kamu dihukum. Saya gak mau ikut Tuhan yang kayak gitu. Kalau dia minta sesuatu dari kamu. Dia beri kamu kemampuan. Akhirnya waktu kita berhasil. Kita gak tepuk dada. Karena kita tahu dia yang beri. Ah ini enak banget. Ini keren banget kalau kayak gitu. Gak ada yang tepuk-tepuk dada. Dia yang beri. Saudara dengar lagu ini. Saya suka kata depannya. Kata amazing. Keajaiban. Grace itu kasih karunia. Yang tadi bang. Kasih karunia datang kepadamu. Perlu ada keajaiban. Kalau saudara renungkan tiap liriknya. Mungkin karena gue seniman. Suka gitu. Kamu tuh lagu itu ya. Lirik itu gini. Cerita yang panjang. Di ringkas. Sampai pendek. Penuh arti. Abasing grace. How sweet the sound. Grace itu indah banget. Itu menceritakan. Ini lo Tuhan. Ini lo pribadinya. Sweet the sound. Manis banget bunyinya. Manis banget bunyinya. Ece. Nah coba. Kamu punya Tuhan yang kayak gitu. Wah. Luar biasa. Bagus-tuh. Bye-bye. Terima kasih.